Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita. Seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga.